Suatu hari di sebuah pagi yang cerah di daerah Bermuda Disini ada seorang mayat bernama Vio yang meninggal kemarin Kematiannya masih menjadi misteri hingga sekarang Dan disini warga Bermuda masih berpengajian mengirim doa untuk ketenangan dari arwahnya Mbak Vio Disini ada Pak Black, Pak Deis, sama saya sendiri Pak Fanda yang sedang mendoakan arwahnya Mbak Vio Supaya tenang Oke Pak Black bisa dimulai untuk doanya silahkan dikirim biar Maaf saya agak serak jadi mohon Pak Fanda aja Langsung Pak Fanda atau Pak Deis Pak Deis mau memimpin doa? Aduh serak Maaf nih Pak Panda agak tidak menggandang jadi saya serak gitu penolakan saya Pak Maaf Pak Oke sebelum arwah Sebelum jenazah Mbak Vio dikebumikan di daerah Mana sih yang pemakaman itu? Grave Oh iya di daerah greviar ya Oke saya agak lupa sedikit Jadi kita doakan menurut agama dan kepercayaan masing-masingnya Berdoa mulai Oke berdoa selesai semoga Mbak Vio tenang di alam saya Amin Yaudah Pak Pak Black ada urusan atau mau gosip dulu Tapi jangan gosipin Mbak Vio ya Kasian itu udah jadi mayat Iya sih aku sebenarnya mau ada gosip nih Sebenarnya sih nih untuk ibu-ibu Tapi gimana kita boleh gosip enggak juga Boleh Ini kita pindah yuk Oh iya Iya kita pindah jangan di dekat mayat sini Ayo kita pindah Oke Kita keluar aja Jadi gimana Pak Black Apa yang mau kamu bicara Nah Dengar-dengar Pak Deis baru mendapatkan istri baru Iya Pak Gimana Iya Katanya 2020 Dia tidak jomblo lagi Gimana Anjay Mau kapurik dapat istri baru Selamat Pak guys Jangan lupa tentang kami ya Untuk dipernikahan Kalau sudah itu Kalau belum nikah Eh gimana sih Ya Dengan gitu lah Bleh Oh enggak maksudnya Salah saat informasi Gebetan Ah gebetan Sorry salah saya Saya terlalu semangat gitu Eh 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 Kalian tahu enggak Youtube sekarang Ada masalah tahu di Youtube yang trending Kenapa Ada Youtube premium kan Ada virus Corona Oh iya Itu mungkin yang menyebabkan Vio Meninggal Tapi Aku rasa bukan sih Dengar-dengar Oh iya aku enggak tahu Vio itu Dibunuh loh kemarin Ini Maaf loh mbak Vio Bukan gosip tapi Kayaknya dibunuh sih Jangan-jangan Ini ada sangut bautnya dengan ninja yang ada di sana Enggak tahu Bukan cok Jadi 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 Dia itu Dibunuh waktu sedang hamil gitu loh Kayaknya dia hamil Terus pacarnya enggak mau tanggung jawab Terus dia dibunuh gitu loh Jangan-jangan pacarnya itu adalah Seorang pembunuh yang membunuh dia Waktu hamil Kok kamu kok blok sih Bagaimana Pak Bedes Menurut Anda Untuk kejadian ini Kayaknya dia tosbol Hasili itu Matamu Ini Ya nanti ada sensor Ini lagi Lagi di pengajian Pak Bedes Kamu harus bepa obat Tuh pak Saya mau di tosbol loh pak Astagfirullahaladzim Pak Bedes Oh jadi seperti itu ya Pak Pandaya Kamu dapat Kabarin dari mana pak Sebenarnya Ada saksi mata yang melihat gitu loh Cuma saksi mata itu Enggak berani ngomong Karena dihancam Oh saksi mata Tidak punya mata gitu Pak Jadi tidak mau ngomong Saksi mata enggak bisa Lihat ya Ngapain jadi saksi mata Cuk Oh iya Betul juga sih Terus ngapain dia ada sih Nganu Nganu Terus bolanya aku tonjok kepalamu Oke saat sedang berbincang Pokoknya Nanti pokoknya rame Saat sedang berbincang-bincang dengan Pak Pak Black dan Pak Dice Tiba-tiba ada suara minta tolong Berasal dari mayatnya Mbak Vio Wah Pak Black Ada suara minta tolong Pak Black Tidak nih Tidak dengar Tidak dengar Aku pulang ya Berkabur Berkabur Tolong Tolong Dan beginilah untuk kisah selengkapnya Suatu hari Mewah di daerah grepia Namun sayang dia hanya hidup seorang diri Dan inilah kisah dari Vio Si wanita malang yang hidup di grepia Aku kesepian Aku cuma seorang dirinya Aku mau jalan-jalan Siapa tahu dapat teman La 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 Aku jalan-jalan Ada suara kolo Wow Wow Itu orang ya Ini siapa Oh Halo Kamu ngapain disitu Lagi berburu Eh Aku Aku lagi mencari Burung Disini ada burung Burungnya siapa Tapi dia Disemak-semak Burung 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 apa nih Pokoknya kecil banget Tadi terbang kesini Aku mau tembak deh Kamu pemburu Ceritanya Iya Aku pemburu Aku adalah pemburu Silit Eh Maksudnya pemburu-burung Pemburu-burung Tapi kan kamu jawab Kok kamu burungnya riburung Ihh Pokoknya terhasil ya Ya Iya Maafkan atas kelancangan saya Nama saya adalah Siapa nama aku Nama aku adalah Budi Sinaga Oh Budi Sinaga Siapa kenapa Siapa kenapa kamu Cewek cantik Nama aku adalah Vio Kamu rumahnya dimana sih Vio Rumahku di mana ya Aku bingung juga sih rumahku di mana Tapi ya gimana Rumahmu ada di 195 itu yang kayu Saya tidak tahu rumahku 125-125 Rumahku Itu yang besar tuh di belakang Aku penghuni rumah sini Rumah graveyard Aku sering lewat sini Tapi aku tidak pernah lihat cewek secantik kamu Kamu jarang keluar rumah ya Aku tidak punya teman Aku introvert Mirip kayak Dice Wah kamu Wah kamu mau jadi teman aku enggak Oke gak apa-apa Aku juga lagi cari teman sih Kebetulan Sekarang waktunya kita mencari buku Burung Oke oh Kayaknya Ah cancok Kayaknya udah sore deh Masih noob Udahlah kayaknya udah sore hari pertama Udahlah aku 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 mau pulang dulu ya Ikut Kamu pulang Kamu pulang sana loh Jul Aku gak boleh ikut sama kamu Aku menginap dalam rumah ini Enggak Sama kamu berdua Enggak gak boleh Aku akan muhrim Sementara itu di kediaman dari Budi Sinaga Terjadi percantapan dengan Budi Sinaga Dengan ayat dari Pak Budi Eh dari Mas Budi Sinaga Ayah tadi aku ketemu cewek ya Jadi ceweknya itu tinggal di rumah gede itu ya Eh kamu ayah ya Ayah ayah Boleh gak ya Emang dia mau Kamu kan jelek Tapi Cuma aku yang bisa membahagiakan dia ya Karena dia tidak punya temen ya Sorry ya Biasanya kan Kamu kan sukanya sama laki Astagfirullahaladzim ini kan turun dari ayah Kan ayah namanya Joseph Sinaga Astagfirullahaladzim Asal dia mau aja Oh yaudah ya Kalau gak mau dipaksa Iya kalau gak mau dipaksa ya Oke terima kasih ya atas informasinya Tapi ya Sebenarnya sih ada hal yang lain Yang kulihat dari dirinya Apa Dia tuh kan kaya Otomatis kan banyak duit ya Jadi kalau aku nikahin dia Terus aku hamilin dia Kayaknya bahkan menjadi milikku Gimana ya Kita bisa untung ya Dia bisa tinggal di rumah gede itu Dia gak ada perang tua kan Ah iya orang tuanya gak ada ya Cuma dia sendiri Boleh tuh ya Ntar kita trisome ya sama dia ya Kamu Kamu itu Ikut juga boleh 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 Oke Ayo kita mulai Kita pura-pura melamar juga Ntar gue ajar trisome Oke oke Yuk guys Eh kemana rumahnya Rumah orang kaya itu Singkat cerita Budi Sinaga berserta ayahnya Merencanakan rencana buruk Untuk merebut harta dari Vio Mereka Berencana untuk Membuat Vio menjadi hamil dan Merebut harta dari Vio Dan kita lihat untuk adegan berikutnya Permisi Oh iya Vio Budi Iya Vio Itu siapa Ini aku bersama ayahku Vio Ini ayahku namanya Joseph Sinaga Jadi Kedatanganku Untuk hari ini Aku ingin mengamarmu Vio Untuk menjadi istriku Mengamar? Tapi aku masih sekolah Aku belum siap Daripada kamu sendirian Supaya aku bisa tinggal sama kamu Biar bisa menjaga aku disini Biar bisa bantu-bantu gitu Tapi aku belum Aku belum Aku belum siap Aku masih sekolah loh Ya Gimana nih ya Dia ribet banget ya Kita paksanya ya Kamu mau apa enggak? Enggak sekolah pun Gapapa-apa Kan udah kaya Loh Ayo lah Mau lah Jangan sampai kayak paksa loh Ah gak mau lah Aku gak mau Ayo jangkap dia Angkat dia Angkat dia Angkat ke kamar Ah iya iya Angkat dia Ah tidak Tidak Jangan paksa saya Jangan paksa saya Tidak Tidak Sini dia Sini le Wey Dibawa Bambang Ayo sini ya Ayo bisa Sini di kamar Kamarnya Pak Ano Ayo cepat sini ya Tidak Ayo mana Terus ya mana Tidak Kamu Ayo aku dulu ya Ntar kalau tidak Aku pakai kamu lagi ya Sip Let's go Ayo Matamu Jangan gitu Jangan gitu 18 19 musuh Jangan Tok si Black Oke singkat cerita Vio pun meninggal dunia Dan Wah Ya kamu lagi ya Dan Diam dulu Singkat cerita Vio pun meninggal dunia Dan Budi Dan ayahnya pun Menjadi panik Karena tidak sengaja Untuk membunuh Vio Panik 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 Ya Vio hilang ya Ah aku gak bisa Daudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudaudi Maru sekali ronde ya Ayo 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 Daripada Daripada kita Daripada kita Anu Ketawa Terjuduk Ayo Let's go Mayat Vio pun Akhirnya dikubur Di Graveyard Di bagian belakang Ini ya Nanti dulu Nanti dulu Tapi sebelum Mengubur Budi Sempat Ngewik Wik Vio Lagi Dadai Jijik 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 Vio Maafkan aku Vio Karena Karena Diteru Panda Pake 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 Oh My God Zoblo Oh Jadi Gitu Mbak Vio Kematian Anda Sudah Tidak Wajar Oke Saya Harap Kehamilan Mbak Vio Bisa Bisa Normal Dan Mbak Vio Bisa Tenang Di Alam Sana Saya Doakan Mbak Vio Semoga Tenang Di Sana Dan Begitulah Cerita Akhir Dari Vio Bagaimana Dia Bisa Hamil Dan Mengandung Anak Dari Budi Sinaga Gak Ada Pelajaran Yang Bisa Di Ambil Dari Kisah Ini Tapi Oh Ya Ada Pelajarannya Jangan Melakukan Hubungan Yang Tidak Semestinya Sekian Sekian Untuk Video Kali Don't Forget To Like Share And Subscribe See you On the Next Video Dadah Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton